ASN serta CSR perusahaan BUMN atau BUMD peduli COVID-19 launching bantuan tunai jaring pengaman sosial pada selasa 19 Mei 2020. Bantuan ini merupakan hasil murni penggalangan dana dari ASN Kabupaten Karawang. Sebanyak 51.661 orang mendapatkan manfaat dari penggalangan dana ini. Bantuan berupa dalam bentuk uang sebanyak 300.000 rupiah untuk tahap pertama. Hari ini kita launching bantuan tunai jaring pengaman sosial dari pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Sebanyak 50.161 orang mendapatkan manfaat dan yang diberikan dalam bentuk uang 300.000 rupiah untuk tahap pertama. Yang kedua tentunya jaringan pengaman sosial dari bantuan para ASN. Jadi kami menghimpun dana dari para ASN terkumpul kurang lebih 105 ton beras. Kurang lebih diangkat 1, sekian miliar. Itu murni dari teman-teman ASN udunan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Hari ini kami juga tentunya menyambut baik terhadap teman-teman dari komunitas Tiongkok Karawang yang kemarin membantu kurang lebih seribu 200 sembako. Dari Bang Jabar Bantan, 2000 sembako. Dari KIC hari ini 5 ton karena sebagian teman-teman perusahaan ini sudah menyebarkan di wilayah masing-masing. Ada yang di tujuh desa, ada yang di dua desa. Resinda juga tadi membantu dua desa di sekitarnya. Dan sekarang membantu Hamzat dan juga para APD. PNG membantu juga sembako dan juga hasil produk seperti pampers, sabun, shampoo, hasil PNG itu sendiri. Pada prinsipnya teman-teman begini, bantuan ini, ini bantuan yang tidak boleh tumpang tinggi. Jadi pastinya desa mengetahui ya, RT, RW, TKS yang mendatang itu pasti mengetahui. Mana yang sudah dapat bantuan dari pemerintah pusat, itu tidak boleh mendapat bantuan dari Kementerian Sosial. Kementerian Sosial itu tidak mungkin tumpang tinggi dengan yang dibantukan oleh Bapak Gubernur. Pemerintah Provinsi ya. Pemerintah Provinsi tidak boleh tumpang tinggi dengan apa yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten. Kabupaten dan juga desa juga memberikan dengan dana desanya yang diatur dalam peraturan Bupati. Nah, yang tidak kebahagiaan ini, ini dibantu oleh dana-dana CSR. Dan semua, karena kita kemarin, sebagian poskodis ini dan sebagian dikodis ini, semua bisa kita pertanggung jawabkan, semua untuk dialirkan kepada yang berhak dan membutuhkan. Bisa lihat ya teman-teman itu semua, direktur semua, jadi ini kita memang melibatkan semua kecamatan harus dapat. Jadi silakan, dimonitor silakan. Tapi pada prinsipnya adalah kami memberikan dan kami berkewajiban untuk menyalurkan seluruh bantuan, baik yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam bentuk uang, melalui poskiro sama seperti ini dengan Kementerian Sosial yang di sini ya. Jadi dalam bentuk uang, Kementerian Sosial pun, dan juga sembako yang diberikan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, mudah-mudahan ya pandemi COVID-19 segera berakhir, dan mudah-mudahan juga ini bisa menjadi representasi kita untuk mengembar kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Terlepas tentunya ada lebih dan kurangnya, tentunya tinggal dibicarakan pada pemerintah di desa masing-masing, misalnya yang belum mendapat atau apa, tinggal nanti lapor kecamatan, kita akan memberikan yang dalam bentuk CSR dan bentuk bantuan dari ASN lainnya. Bagi masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dari provinsi, dapat dibantu oleh dana-dana CSR yang diseluruhkan langsung ke posko-posko yang berada di Pemda dan Konjun Kepatian Karawang. Bupati Karawang, Serikat Nurahadiana berharap pandemi COVID-19 ini segera berakhir, dan dengan adanya bantuan ini, bisa menjadi representasi untuk menebar kebaikan di bulan suci Ramadan. Sampai jumpa di video selanjutnya.